Altaf Fasalia Artnika Basya Altaf menghabisi korban dengan cara menusuk hingga tewas Setelah itu, pelaku juga mengambil barang berharga milik korban termasuk laptop, ponsel, dan dompet Dia mengaku kalau dirinya terinspirasi seris berjudul Narkos dalam melakukan pembunuhan Altaf nekat melakukan hal itu karena dirinya sudah gelap mata akibat utang pinjol yang menghantuinya Altaf mengaku kepada polisi bahwa dirinya memiliki utang sebesar 80 juta rupiah akibat rugi dalam investasi kripto Dia juga iri kepada korban lantaran kondisi ekonominya lebih baik daripada dirinya Pembunuhan ini diketahui setelah korban dua hari tidak ada kabar Keluarga korban pun kemudian menyuruh salah satu kerabat untuk mendatangi kos Saat itulah diketahui korban telah dibunuh Dasar korban kemudian ditemukan di bawah kolong tempat tidur dengan kondisi dibungkus plastik hitam Setelah melapor ke polisi, barulah Altaf kemudian ditangkap dikontrakannya di daerah Kugusan Depok Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan polisi dan dicerat dengan pasal berlapis serta terancam hukuman mati Marilah kita doakan semoga korban mendapat tempat terbaik di sisinya dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya Terima kasih telah menonton!